Yang kami hormati, Segenap Perwakilan Organisasi Profesi. Yang kami hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus PBID. Yang kami hormati, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati, Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati, Ketua IDI Wilayah beserta seluruh pengurus IDI Wilayah. Yang kami hormati, Ketua IDI Cabang beserta seluruh pengurus IDI Cabang serta seluruh anggota IDI yang hadir dan dokter di seluruh penjuru tanah air. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya. Kita bisa bersama hadir di tempat yang mulia ini dalam acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Dokter Indonesia. Acara ini merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Damai Nasional Stop Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang akan diadakan pada esok hari Senin 8 Mei 2023. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan, seluruh utusan wilayah dan cabang, para pejuang profesi yang telah hadir pada hari ini. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran IDI atas segala daya upaya yang telah hadir pada hari ini dan esok hari. Masih dalam suasana Idul Fitri, tak lupa kami menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himna IDI dan Mars IDI, acara ketiga tayangan video-video, acara keempat orasi kebangsaan dan sambutan-sambutan, acara kelima puisi, acara keenam doa dan penutup, acara ketujuh ramah tamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Himna IDI dan Mars IDI. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya Indonesia Raya Bumpa Ibu hadirin yang berbahagia, karena getsikah. Indonesia Raya Indonesia Raya Bumpa Ibu hadirin yang berbahagia, Ibu of BI juga Orasi keyayat Indonesia Raya Terima kasih. 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 umum pengurus besar ikatan dokter Indonesia dokter-dokter Muhammad Adip Humedi spesialis Ortopedi Dramatologi konsultan kami persilah nggak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hormat, Salam Takzim kepada seluruh jajaran anggota Ikatan Doktor Indonesia bersama juga dengan PBNI, Ikatan Bidan Indonesia, PTRI, dan juga Ikatan Apotekar Indonesia. Yang saya hormati, Ketua Dewan Pertimbangan bersama seluruh jajaran Dewan Pertimbangan Ikatan Doktor Indonesia, Yang saya hormati, Ketua Majelis MKEK, Ketua Joko dan jajaran MKEK yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Para guru besar, para senior sejawat sekalian, dan tak lupa yang saya banggakan seluruh perwakilan dokter dari seluruh Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur keadrat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatannya. Sehingga kita semua bisa hadir pada sore hari ini sebagai bentuk tanggung jawab profesi kita, Sebagai bentuk pengabdian profesi kita, sebagai sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT di dalam kita sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia. Itulah yang kemudian apa yang kita suarakan tidak terlepas dari sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan, Karena kita adalah profesi yang bersentuhan langsung dengan manusia, bersentuhan langsung dengan nyawa. Ini yang kemudian menjadi sangat penting pada saat suara kita tidak kemudian didengar. Pada saat kemudian apa yang kita perjuangkan bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba kita lakukan pada saat ini saja, Tapi sebuah proses teman-teman PPNI, PDGI, IAI, dan IPI yang kita selalu kompak dari bulan September mengadvokasi, memberikan masukan, Menyuarakan kepentingan dari kesehatan rakyat, karena kitalah garda terdepan. Pandemi COVID-19 sudah memberikan pelajaran bagi kita. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan tenaga medis dan tenaga kesehatan rakyat. Dan semua itu tidak terlepas dari yang namanya peran organisasi profesi. Saya ingin mengajak, karena ini adalah bulan Mei, mohon izin teman-teman dari OPEC Kesehatan yang lain, bahwa sejarah di dalam kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari sebuah fakta tentang keterlibatan tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya para dokter Indonesia. Fakta sejarah membuktikan bahwa proses bentukan fondasi negara Indonesia pada awal abad ke-20, sehingga melahirkan semangat berdirinya Budi Utomo, mana dianggap hal ini sebuah gagasan besar dari para emang keterbangsa yang tumbuh sebagai proses dalam kelompok sosial masyarakat yang berupaya meningkatkan diri menuju suatu kedudukan intelektual, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan gender yang telah layak dan menjadi bagian yang integral dalam tata kehidupan masyarakat. Gagasan besar yang muncul atas kondisi bangsa saat itu yang sedang sakit dengan berbagai krisis dan permasalahan. Pagi tadi kita juga mengupas sejarah ini. Salah satu bidang di dalam Ikatan Dutur Indonesia, bidang kesejarahan dokter juga mengupas. Sebagai sebuah pertanyaan besar, dan mungkin ini hanya sebagian kecil rasa yang kemudian dirasakan juga para pendahulu-pendahulu kita mungkin pada saat itu. Kita dihadapkan dengan sebuah kompleksitas permasalahan kesehatan, kita dihadapkan dengan positioning dokter Indonesia yang sepertinya tidak mendapatkan sebuah kepercayaan dan dengan luar biasanya dibuat sebuah kondisi distrust, mistrust dari profesi dokter Indonesia. Dan tentunya juga profesi-profesi tenaga kesehatan di Indonesia. Pada sore hari ini, tadi saya sudah bisik-bisik dengan para senior yang di depan. Sebuah perasaan yang mungkin buat saya secara pribadi, dan mungkin juga dalam posisi sebagai Ketua Umum Pengurus Bahasa Dekatan Dokter Indonesia, peristiwa yang seperti saat ini mungkin dan jangan sampai terulang kembali. Tapi dari sinilah sebuah semangat dan di sini menjadi sebuah bukti. Dan saya harus meyakinkan kepada semua pihak, kepada pemerintah, kepada masyarakat, bahwa IDI akan tetap solid, bahwa PPNI akan tetap solid, bahwa IBI, IAI, PDG akan tetap solid, dan mereka tetap menjadi satu-satunya organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Itu pesan yang harus kita sampaikan. Pada saat di tahun 1908, sebuah gagasan dan semangat besarlah yang kemudian menjadi embryo dan katalisator, kesadaran berbangsa dan pada giliranya melahirkan semangat berdirinya Budi Utomo. Perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh mahasiswa kedokteran Stofia, Sutomo, Suraji, Gunawan, Muhammad Saleh, Sulaiman, dan kawan-kawan, dan Sutomo dan Suraji lah yang pelaku utama pendirian Budi Utomo, yang dimotivasi oleh seniornya. di dalam sejarah kedokteran Indonesia tidak pernah ada yang namanya senior kemudian ingin menghancurkan junior. Tapi tentunya pola-pola di dalam pendidikan kedokteran yang kemudian kita dapatkan pada saat sekarang, dan itu juga diawali pada saat itu, tentunya adalah sebuah proses di dalam penguatan mental profesi dokter. Salah satu komponen iman sepatur bangsa tersebut adalah kelompok dokter pribumi sebagai pelopor semangat nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Hal ini kemudian tertuang dalam sejarah sebagai kebangkitan nasional, yang merupakan perjuangan untuk mengubah keadaan yang belum bangkit pada saat itu, menjadi untuk mengubah keadaan yang bangkit, yang dicita-citakan tentang nasib dan kedudukan bangsa secara keseluruhan di kemudian hari. Peran dan keberadaan para dokter pada saat itu tidak terlepas dari watak yang dibentuk mental, yang dibentuk melalui sebuah proses pendidikan kedokteran, disertai sumpah serta etika yang harus dipatuhinya sebagai seorang dokter nasionalis. Sejarah perjuangan dokter juga menunjukkan keinginan kuat untuk kemajuan sosial dan emansipasi. Salah satu tokoh pada saat itu, dokter Tehupiori, yang mempunyai komitmen pada idealisme politik etis. Salah satu pernyataan beliau, apakah ada ilmu pengetahuan yang lebih bermoral daripada ilmu kedokteran? Begitu banyak kebajikan diberikan melalui pendidikan kedokteran, karena setiap pertemuan medis adalah pencarian kebenaran. Hasrat mencari kebenaran, amalkasi, kesopanan, dan perilaku sosial penuh keteradanan dikembangkan. Dan tentunya ini yang harus tetap kita jaga di dalam mendidik para dokter Indonesia. Mereka kemudian membentuk perkumpulan dokter pribumi, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan dokter Hindia Belanda dan mempromosikan kesehatan penduduk pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu dibuktikan perlunya sebuah asosiasi profesi kedokteran. Selama dekade pertama sejak berdiri, perkumpulan ini telah berfungsi sebagai serikat pekerja pada saat itu. Jadi sejarah kita sudah ditunjukkan bahwa kita sebagai serikat pekerja. Mari kita lihat kemudian di dalam perkembangan-perkembangan sejarah berikutnya. Posisi sentral dokter-dokter pribumi pada saat itu dalam perdebatan tentang politik etis dan sifat dari proyek kolonial Belanda yang membuat profesi kedokteran menjadi alat ukur simbolis dari keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut. Para dokter pribumi menggunakan status mereka untuk sebagai anggota profesi medis kosmopolitan untuk keselarasan dan emansipasi. Untuk tujuan ini mereka menyebarkan universalisme yang melekat pada sains dan kedokteran dan egalitarianisme. Profesi medis yang cenderung mengurangi perbedaan etnis di kalangan praktisi dan menghargai keahlian, studi pelatihan, dan prestasi. Mereka juga menunjukkan komitmen mereka terhadap rasionalitas dan objektivitas sehingga mereka bekerja melawan asumsi primitivisme dan emosionalisme yang mengwarnai wacana kolonial pada saat itu. Pada bulan September 1950, hampir 100 dokter Indonesia bertemu di Jakarta untuk menggabungkan perkumpulan dokter pribumi dan perkumpulan dokter India Belanda menjadi satu dalam satu rumah besar ikatan dokter Indonesia yang kemudian diaktekan pada tanggal 24 Oktober 1950. Tujuan pembuatan organisasi ini mengemakan kembali misi pendahulunya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat berjuang untuk hak-hak dasar manusia dalam mendapatkan kesehatan fisik dan mental sesuai dengan prinsip keadilan sosial meningkatkan ilmu kedokteran dan ilmu terkait dan berjuang untuk posisi yang sesuai bagi anggotanya. Dalam perkembangan sejarah di dalam sebuah dinamika yang terjadi di dalam legislatif maka kemudian tahun 2004 muncullah sebuah regulasi Undang-Undang Praktek Kedokteran. Apakah ada kepentingan IDI dan PDGI memunculkan itu yang namanya Undang-Undang Praktek Kedokteran? Apakah ada sebuah keinginan dari organisasi atau apakah ada keinginan dari dokter dan dokter gigi pada saat itu seperti kemudian yang terjadi di saat munculnya Undang-Undang Keperawatan maupun di Undang-Undang Kepidanan. Yang harus kita katakan bahwa munculnya Undang-Undang Praktek Kedokteran bukan let's choose doctor tapi constitutional choose konstitusi yang ingin memilih meminta kepada organisasi profesi untuk menjadi partnernya di dalam mengelola, membina, mengawasi dan tentunya keundangan-keundangan itu adalah sebagai bagian untuk membantu negara di dalam profesi kedokteran. karena kita tahu bahwa di dalam pengelolaan negara haruslah mengutamakan kepemimpinan partisipatif bukanlah sebuah kepemimpinan yang sentralistik bukanlah kepemimpinan yang monopoli apa yang kemudian terjadi saat ini tentunya kita harus mencoba meluruskan sejarah mungkin anggota kita masih banyak yang belum paham terkait dengan sejarah ini dan tanggung jawab bagi kita untuk meluruskan, menyampaikan, men-sosialisasikan hal ini sebagai satu dasar bahwa ada ikatan yang sangat kuat di dalam profesi kedokteran dan profesi kesehatan ada satu rasa, satu nafas di dalam ikatan yang ada di organisasi profesi kedokteran sehingga kalau kemudian kita merasakan sama-sama seperti itu maka ini akan menjadi modal utama kita untuk kita semakin solid untuk kita siap menghadapi tantangan globalisasi tantangan ke depan tantangan yang saat ini lebih mengedebakan oligarki, monopoli, dan liberalisasi dalam pernyataan Presiden Dr. Seluruh Indonesia menyatakan Presiden WMI baru-baru ini Presiden atau Ketua Purna sebelum Dr. Helen menyatakan bahwa pandemi memberikan sebuah pembelajaran dan membuat para dokter merasa kecewa dan kehilangan semangat dalam perjuangan mereka melawan COVID-19 ada banyak dokter di seluruh dunia yang tidak merasa dihargai atau didukung atas resiko yang telah mereka ambil atau pengorbanan yang telah mereka lakukan dalam merawat pasien dengan COVID-19 banyak yang mengalami demoralisasi banyak yang merasa pemerintah mereka dan beberapa kasus rumah sakit mereka mengecewakan mereka sebuah kondisi yang saya yakin dialami oleh kita semua profesi kedokteran dan profesi kesehatan saya juga mengatakan dokter perlu mendengar bahwa mereka ingin dihargai para tenaga medis dan tenaga kesehatan ingin dihargai dan diakui terhadap semua yang dilakukan dan tentunya sebuah penghargaan dari negara dan kita bisa melihat bahwa di seluruh dunia seluruh pemerintahan di seluruh dunia memberikan sebuah penghargaan atas pengorbanan dan apresiasi para tenaga medis dan tenaga kesehatan di saat COVID-19 kenyataan ini juga didukung oleh para unsur-unsur pimpinan di dalam WMA dan yang kemudian diamini di dalam sebuah General Assembly yang kemudian kita kesepakati bahwa penghargaan negara terhadap profesi kedokteran tentunya adalah sebuah hal yang memang seharusnya diberikan selama pandemi COVID-19 tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia merupakan garda terdepan dalam perang melawan pandemi yang sangat menakutkan terutama di awal pandemi di tahun 2021 banyak bahkan dalam satu bulan masih ingat di sekitar bulan April-May 2021 satu bulan itu dokter yang wafat ada hampir 200 total kehilangan kita sudah kehilangan 756 dokter dengan total 2087 tenaga kesehatan yang gugur mereka bukanlah orang yang biasa-biasa saja mereka adalah orang yang luar biasa ada guru, ada profesor, ada dokter umum, ada dokter spesialis kehilangan satu orang dokter saja kita akan kehilangan sebuah pelayanan untuk 2.500 masyarakat kita juga melalami fitnah cacimaki dan tuduhan bahkan kekerasan fisik yang acapkali diterima tenaga medis dan tenaga kesehatan tuduhan meng-covidkan pasien yang ada di rumah sakit mengambil keuntungan dana COVID-19 bahkan mengancam nakas yang sedang bekerja berjuang menyelamatkan pasien COVID-19 yang kemudian kita terima dengan tabah dan ikhlas siapakah yang kemudian menjadi pendamping para tenaga medis dan tenaga kesehatan siapakah yang memperjuang kepentingan keselamatan para tenaga medis dan tenaga kesehatan semuanya tidaklah menjadi sebuah peran yang sudah dilakukan yang namanya organisasi profesi IDI, PPNI, PDGI, IAI, IBI adalah organisasi yang tentunya harus dilihat menjadi sebuah kepentingan keharusan dan peran yang sudah dilakukan kepada negara masih banyak peran tenaga kesehatan dan tenaga medis yang termasuk mereka yang berjuang di pulau terpencil dan terluar tanpa jaminan keamanan dan keselamatan tidak banyak yang menjadi korban akan banyak yang kehilangan nyawa saat berfungsi setelah pandemi selesai menjadi sebuah hal yang menurut kita sangat sedih karena nakes sepertinya sudah selesai dielulukan sebagai pahlawan tenaga medis, tenaga kesehatan dan organisasi profesi mungkin sudah selesai masa euforianya kita dihadapkan dengan sebuah kondisi yang kemudian muncullah sebuah regulasi baru rancangan undang-undang kesehatan yang tidak mempunyai keperbiakan terhadap organisasi profesi dan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan tentunya ini adalah sebuah hal yang menurut kami perlu kita lakukan advokasi kita perlu lakukan intervensi kita perlu untuk meluruskan bahwa kepentingan perjuangan kita yang kita lakukan saat ini adalah semata-mata bukanlah kepentingan organisasi tapi kepentingan profesi kepentingan anggota dan juga kepentingan rakyat Indonesia menjelang hari kebangkitan nasional kami juga selalu menggelorakan kegiatan namanya hari bakti dokter Indonesia semakin memperkuat komunitas intelektual kesehatan ikatan dokter Indonesia dengan anggota total lebih dari 200 ribu mempunyai tanggung jawab sosial professional social responsibility seperti halnya organisasi-organisasi profesi kesehatan yang lain disinilah peran professional social responsibility ini yang kemudian kita harus telurkan dalam sebuah aktivitas konkret sebuah bakti sebuah advokasi yang kemudian pada saat muncul sebuah regulasi yang kemudian ini akan berpotensi menimbulkan damage mari kita sama-sama melakukan sebuah advokasi dengan intelektual akademisi sebuah pertanyaan besar kenapa kemudian kita harus aksi damai aksi damai bukanlah sebuah hal yang dilarang WMA pun juga mengatakan dalam satu deklarasi terakhir kemarin yang diperbarui pada saat deklarasi tahun 2022 di Berlin juga menyebutkan collective effort adalah sebuah langkah advokasi yang memang harus diperjuangkan oleh National Medical Association dan inilah yang kemudian kita lakukan karena apa yang menjadi kepentingan kita apa yang menjadi masukan kita apa yang kemudian menjadi hal-hal yang krusial yang harus kita lakukan sudah kita sampaikan dan sepertinya belum mendapatkan jawaban dengan baik apalagi kemudian ada muncul sebuah proses pementukan regulasi yang belum memenuhi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia muncul sebuah regulasi yang sepertinya belum memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi muncul sebuah regulasi yang prosesnya begitu cepat terburu-buru dan bahkan dalam pembahasan-pembahasan pasal yang harus dilakukan dengan voting sebuah hal yang tentunya sangat tidak sesuai pada saat kita bicara tentang kepentingan rakyat tapi hanya diputuskan dengan cara-cara dan dengan waktu yang terburu-buru dan tergesa-gesa inilah yang kemudian menjadi satu dasar bahwa pada saat kita melakukan upaya-upaya advokasi seperti sekarang ini dan ini sekali lagi menjadi modal kuat bagi kita semuanya terlepas usaha ikhtiar kita dan mohon izin saya memakai istilah istilah konstitusi yang kita lakukan adalah sebagai satu upaya yang harus kita lakukan sebagai pembuktian kepada anggota kita kepada rakyat Indonesia bahwa profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan memang dilahirkan untuk memberikan untuk menyampaikan sebuah kebenaran hal yang tentunya perlu untuk kemudian menjadi penyemangat bagi kita semuanya dan sekali lagi saya secara pribadi memberikan sebuah apresiasi memberikan sebuah kebanggaan dan saya hakul yakin bahwa para dokter di seluruh Indonesia tetap akan bersama ikatan dokter Indonesia para perawat di seluruh Indonesia akan tetap bersama PPNI para bidan akan tetap bersama ikatan bidan Indonesia para apotekar akan tetap bersama ikatan apotekar Indonesia dan para dokter gigi akan tetap bersama perimbunan dokter gigi terakhir mohon izin saya menyitir salah satu ayat di dalam surat dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah miscaya Allah akan mencukupkan keperluannya sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikendakinya sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu mari di dalam forum hari ini di dalam forum besok di dalam forum-forum selanjutnya mari kita dekatkan diri kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa meyakinkan kepada seluruh anggota dalam satu perjuangan dan mari kita bertawakal kita serahkan semuanya itu kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa sesungguhnya Allah juga tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri surat al-Rod ayat 11 terakhir ingin menyampaikan pantun mohon izin karena kalau digabungkan semua OP saya tidak ada pantunnya jadi pantunnya hanya untuk iddi wadah yang besar tersebut dibawa ke sawah mana hati sudah rindu berkumpul bersama dalam satu wadah ikatan dokter Indonesia demikian yang bisa kami sampaikan salam kompak salam sehat salam hormat kami dan tentunya yang perlu kami tekankan bahwa perjuangan yang saat ini yang hadir sini adalah mewakili semua anggota kalaupun belum ada atau tidak ada yang bisa hadir mereka tentunya melakukan sebuah langkah-langkah dengan tetap akan selalu bersama kita mereka juga tetap menjadi bagian kita dan mereka tentunya adalah juga melakukan sebuah aksi dengan memberikan aksi yang juga dilakukan di tempat-tempat pelayanan di profesi di saat mereka melakukan pelayanan kesehatan dan kami tekankan kami tegaskan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia dengan aksi yang kita lakukan tidak akan terganggu itu sebagai bukti bahwa memang kita harus ada yang memerankan untuk melakukan sebuah advokasi ada juga yang harus memerankan untuk tetap melakukan pelayanan tapi kita tetap dalam satu ikatan kuat ikatan di dalam organisasi profesi tunggal tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada ketua umum pengurus besar ikatan dokter Indonesia dokter-dokter Muhammad Adib Khomeidi spesialis otopedi traumatologi konsultan atas orasi kebangsaan yang telah disampaikan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan organisasi profesi kami persilahkan kepada ketua ikatan apotekar Indonesia Bapak Novenri untuk memberikan sambutan kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati ketua umum PBID saudara saya dokter Adib Khomeidi yang saya hormati jajaran pengurus PBID dan saya hormati ketua PDGI atau wakili dokter Paulus dan saya lihat disini sudah hadir pengurus dari PPID Bu Ade dan Bu Ati dan juga dari PPNI terima kasih dan saya ucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman dari ID untuk bisa hadir bersama-sama sore ini di gedung yang luar biasa kalau teman-teman sejawat melihat sebenarnya IAI itu paling aneh kenapa paling aneh kalau ID jelas sedang memperjuangkan undang-undang praktik kedokteran PDGI juga gitu perawat juga gitu undang-undang keperawatan bidan juga begitu saya sering diprotes oleh anggota apotekers IAI untuk apa IAI itu berjuang ikut-ikutan menolak RUU Kesehatan saya berprinsip untuk apa kita maju sendiri-sendiri padahal kita berkehidupan yang sama di satu tempat jadi itu yang mengokokkan saya semenjak kita beraksi di bulan September saya minta izin kepada para senior saya minta izin kepada para pengurus dan saya sampaikan ini sudah sejarah panjang saya juga mendapat cerita dari Bu Emy Ketua PPIB bagaimana kita semua semenjak selesai reformasi diajak oleh Kementerian Kesehatan untuk membentuk masyarakat madani bagaimana kita masing-masing profesi bisa memperjuangkan lahirnya undang-undang tapi ternyata di tengah jalan siapa yang membelot bukan kita kan saya juga salut teman-teman dari PPNI dan IBI tetap berjuang sehingga lahirlah undang-undang praktik undang-undang keperawatan dan undang kebidanan sementara saya dengar cerita senior-senior di apotekar lebih realistis tahun 2009 karena bersaing dengan undang-undang kesehatan kita terima PP51 tahun 2009 tapi bukan kita tidak berjuang kami berjuang bahkan di tahun 2022 ini baru bisa masuk prolegnas prioritas undang RUU kefarmasian tapi kami tetap bersama teman-teman IDI teman-teman PPNI, teman-teman PDGI dan teman-teman IBI memperjuangkan apa yang kita yakini ini menjadi lebih baik saya juga kecewa ternyata pemerintah kita itu yang tadinya percaya kemudian berubah yang tadinya sangat percaya dong konsep-konsepnya belum pernah ada evaluasi kenapa sekarang harus ditarik semua sangat pede pemerintah kita bisa menengani semuanya secara sendiri luar biasa padahal yang pemerintah itu bukan hanya di pusat juga ada di daerah saya juga sangat sedih pas membaca dimnya pemerintah luar biasa organisasi yang diwariskan oleh para senior kita ini akan diruah menjadi selevel LSM luar biasa ini harus kita lawan luar biasa ini namanya penzoliman kepada para pahlawan di zaman covid masih ingat dulu saya masih koordinasi sama teman-teman sekretariat PBID bagaimana kita mendata berapa korban berapa yang harus di update tiap hari berapa kita harus menyediakan tenaga-tenaga untuk rumah sakit darurat untuk rumah sakit-rumah sakit untuk tim surveyor kok sekarang lupa itu semua sepertinya habis manis sepah dibuang itu yang terjadi sekarang terhadap organisasi kerita makanya saya juga sampaikan kepada teman-teman di organisasi profesi di IAI saya diajarkan itu tapi kalau sudah seperti ini kami juga harus perjuangkan ini bukan hanya masalah profesi tapi juga ini adalah masalah eksistensi organisasi yang sudah dirintis semenjak awal zaman kemerdekaan ini kan bukan organisasi kaleng-kaleng ini adalah organisasi tempatnya para intelektual jadi kami dari IAI di bawah komando Mas Adib di bawah komando Pak Paulus dan rekan-rekan PDGI dan dari IBI dan PPNI tetap semangat untuk aksi besok ini demi memberikan pencerahan kepada pemerintah ini adalah orang-orang intelektual itu mungkin saya sampaikan pada teman-teman sejauh disini sekali lagi terima kasih atas support bersama karena saya yakin negara ini tidak bisa diselesaikan oleh sendiri-sendiri saja sama permasalahan profesi kesehatan masalah kesehatan itu bisa diselesaikan apabila kita semua kompak dengan harapan tidak ada lagi kita bicara-bicara yang kemudian nafsi-nafsi yang hanya memikirkan profesi masing-masing inilah saatnya kita bersatu inilah saatnya kita menuju ke pemerintah ini adalah warga negara terbaik di Indonesia saat ini yang memperjuangkan organisasi profesinya demikian Bila Taufik Oli Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Novenri selaku perwakilan dari organisasi profesi yang telah menyampaikan sambutan pada hari ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya sambutan berikutnya adalah dari anggota Panja Komisi 9 DPR RI Ibu Kurniasih Mufidaya Yati mengingat kendala teknis mohon maaf sampai saat ini belum bisa terhubung selanjutnya marilah kita bersama-sama menyaksikan kembali video voice of profesi kesehatan yang akan disampaikan oleh Prof. Zainal Mutakin spesialis bedah syaraf guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponogoro video dipersilahkan Saudaraku semua para dokter dan tenaga kesehatan Indonesia hari ini kita berkumpul dan berjuang bersama untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law ini bukan lagi tentang ID atau tentang kolegium bukan juga soal konsil kedokteran tapi perjuangan ini adalah tentang harga diri dan masa depan kita masa depan dokter dan tenaga kesehatan Indonesia saat ini kita masih bisa hidup bahagia sebagai dokter yang profesional dan mandiri jadi majikan dan pemilik profesi luhur ini para dokter dan tenaga kesehatan Indonesia RUU Kesehatan Omnibus Law bukan membangun sistem layanan kesehatan untuk rakyat tapi membangun industri kesehatan milik para pemilik modal dan oligarki dengan RUU Kesehatan Omnibus Law ini kita akan menjadi pekerja industri kesehatan dan buruk oligarki sebagai contohnya saat ini dengan BPJS Kesehatan saja kita sering sulit untuk menjalankan SPO medis yang terbaik bagi pasien sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan kedokteran apalagi kalau nantinya BPJS Kesehatan dan Tata Kelola seluruh dokter dan tenaga kesehatan semuanya berada di bawah Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan akan menjadi super body dan otoritas tunggal bagi seluruh dokter dan tenaga kesehatan sekarang saja RUU nya belum disahkan Kementerian Kesehatan sudah main ancam dan main pecat kepada siapapun yang berbeda pendapat apalagi nanti kalau RUU ini sudah sah menjadi undang-undang jadi tidak ada kata lain selain kita lawan RUU OBL Kesehatan ini Allahu Akbar Baik Bapak Ibu hadir ini yang kami hormati demikian tadi video dari Prof Zainal Mutakin mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan untuk Prof Zainal Mutakin spesialis bedah seraf terima kasih Prof atas video yang telah disampaikan selanjutnya adalah video dari Dr. Amira spesialis obstetric ginekologi beliau adalah dokter di Kabupaten Fak-Fak Papua video kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Dr. Amira dokter spesialis kandungan dan kebidanan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya dengan jalur beasiswa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat nah pertama kali menginjakan kaki di tanah Papua yaitu pada tahun 2013 saat itu saya bertugas sebagai dokter umum di pelosok Fak-Fak melihat kenyataan kurangnya pelayanan perempuan hamil perempuan usia tua dan anak-anak perempuan di bawah umur yang mengalami kerasan seksual saya terpanggil untuk melanjutkan pendidikan spesialis kandungan dan kebidanan yang saat itu dipasilitasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan jalur beasiswa dengan tujuan untuk mensejahterakan perempuan yang butuh sentuhan pelayanan kesehatan di bidang kandungan dan kebidanan nah keberadaan saya disini tidak lepas dari hadirnya guru-guru hebat saya sejak pendidikan hingga saat ini yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, IDI maupun POGI Perkumpulan Dokter Obsesional Ginekologi Indonesia yang mana atas pembinaan guru-guru saya di Departemen Obsesional Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya Organisasi profesi IDI, POGI, dan senior-senior di Papua dan Papua Barat saya memiliki keteguhan untuk mencintai masyarakat sepenuh hati dan mau berjuang untuk membaktikan diri saya ke daerah semata-mata untuk mengangkat harkat dan derajat para perempuan di pedalaman selama saya menempuh pendidikan spesialis kandungan dan kebidanan di Universitas Erlangga, Surabaya hingga saat ini, organisasi profesi perannya sangat besar bagi saya dan selalu memberikan saya kemudahan dalam saya mengupdate ilmu pelatihan-pelatihan, keterampilan, maupun mengurus surat-surat dari mulai pendidikan sampai saya lulus dokter kandungan dengan sangat mudah guru-guru saya di organisasi profesi memberi saya dukungan penuh untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan-perempuan di pedalaman dengan gerakan yang saya lakukan saat ini yaitu gerakan menjemput bola yang kami lakukan ke kampung-kampung ke pedalaman dengan cara membawa USG melakukan USG di rumahnya ibu hamil yang tidak bisa periksa melakukan deteksi di kanker mulut rahim melakukan edukasi tentang bahaya seks bebas pada anak-anak di bawah umur tentang infeksi menular seksual yang semua itu kami adopsi dari didikan yang diberikan oleh guru-guru saya selama pendidikan dan juga yang ada di organisasi profesi jadi kami lakukan pelayanan door-to-door gerakan menjemput bola dari rumah ke rumah seperti yang guru-guru saya ajarkan selama pendidikan untuk mengatasi masalah dari hulunya jangan sampai pasien itu datang dalam keadaan sakit kita cari dulu hulunya kita cari dulu masalahnya apa sih yang membuat pasien kok susah untuk datang ke fasilitas kesehatan kenapa kok pasien-pasiennya banyak melahirkan di rumah kenapa kok pasien-pasiennya baru datang setelah ada penyulit segala macam masalah-masalah yang akan menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi kita tekan kita rangkul mama biangnya dukun-dukunnya ibu kadernya ibu-ibu bidan di pedalaman kita anggap mereka semua sebagai keluarga sehingga proses yang kita lakukan memang tidak mudah tidak semudah membalikan tangan tapi dengan usaha yang terus-menerus ya yang komprehensif ya dengan cara dengan perasaan dari hati ke hati merangkul dengan cinta alhamdulillah perlahan-lahan segala kemajuan itu sudah mulai tercapai meskipun akses yang kita tempuh sangat tidak mudah kita perlu datang ke rumah-rumahnya pasien di area-area yang cukup berbahaya karena tantangannya adalah lewat laut yang jaraknya bisa lebih dari 4-5 jam dengan melawan ombak, angin, hujan ya juga kemudian kita masuk ke kampung-kampung yang lewat rawa-rawa yang dimana di rawa-rawa di sungai-sungai itu banyak buayanya tapi semuanya kita tempuh hanya demi untuk meningkatkan kemajuan perempuan di pedalaman agar tidak terjadi peningkatan dalam angka kematian ibu dan bayi yang selalu diulang-ulang pendidikan itu oleh guru-guru kami saat masih pendidikan dulu dan tentunya organisasi profesi selalu memberikan kami doktrin untuk menyelamatkan ibu dan bayinya karena perempuan adalah masa depan bangsa nah, kemudian saat saya kembali bertugas di Papua saya melihat sebenarnya yang dibutuhkan adalah pemerataan dokter di daerah contohnya saat ini ada sekitar 5.000 dokter spesialis kandungan di Indonesia dan kenyataannya selama 3 tahun saya pengabdian di Fakfak Popa Barat hanya saya dokter kandungan satu-satunya dengan kondisi jumlah penduduk di Fakfak ada 95.000 orang dan 40.000 di antara jenisnya adalah perempuan saya mohon kebijakan Pak Menkes agar pendidikan dokter atau spesialis menjadi tanggung jawab negara alias kreatis sehingga wajib kerja dokter atau spesialis dapat ditegakkan dan dengan mudah dilakukan untuk pemerataan dokter khususnya spesialis daerah terpencil yang meliputinya juga harus dipikirkan untuk kesiapan infrastrukturnya, sarana-prasarana, alat kesehatan dan juga kesejahteraan serta keamanan para telah kesehatan harus diperhatikan selain itu, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terhormat Surat Tanda Registrasi atau STR itu adalah ruhnya profesi kedokteran itu adalah nafas kedua kami di organisasi profesi ada etika, disiplin, profesi, keilmuan yang harus diorganisir dengan benar oleh organisasi profesi yang mengacu pada konsep medicine is a long life study dan organisasi profesi lah yang berperan menjaga kemaruahan anggotanya apakah masih layak secara keilmuan dan profesionalisme melayani manusia tentunya untuk menjaga kualitas pelayanan dan patient safety maka itu kami rasa peningkatan kualitas STR setiap 5 tahun ini sangat bermanfaat sebagai stimulus agar kami para dokter mau terus belajar tentunya demi kemaslahan umat dan selama saya di daerah, pengurusan STR atau SIP sangat mudah dan cepat tanpa hambatan dan tentu setiap dokter di Indonesia berhak mendapat perlindungan dalam menjalankan praktek kedokterannya pada hukum yang bersifat leks spesialis karena selama saya di daerah, setiap kami ada masalah terkait pasien dan dokter yang pertama turun melindungi kami di Papua atau Papua Barat adalah organisasi profesi kami baik dari pusat maupun provinsi merangkul memberikan kami naungan serta meyakinkan bahwa kami tidak berjuang sendirian ada organisasi profesi IDI dan POGI yang selalu siap menjadi orang tua kami dan menjadi rumah terbaik bagi kami saat di perantauan untuk itu saya memohon kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan jajarannya agar penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan mengedepankan proses yang akuntabel komunikatif, kolaboratif dan tidak memecah belah organisasi profesi sehingga dapat menghasilkan rancangan Undang-Undang Kesehatan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang menguntukkan masyarakat dan tenaga kesehatan baik, terima kasih untuk para teman-temanku yang sedang berjuang di Ikatan Dokter Indonesia, organisasi profesi jangan pernah menyerah kalau bukan kita siapa lagi yang memperjuangkan guru-guru kita dan kemaruahan organisasi profesi kita insya Allah kita sama-sama berupaya dalam visi misi yang sama tentunya untuk umat semangat ya, bismillah salam hormat dari Dr. Amira SPOG di Fakfak Papua Barat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Landasan sains, landasan keilmuan, itu yang penting. Jadi hati saya, saya katakan mulai merasa terusik nurani saya sebagai manusia saat saya mendengar Menteri Kesehatan mengucapkan di depan satu forum di media sosial, Menteri Kesehatan bilang bahwa dokter di Indonesia itu merendahkan perawat Indonesia. Dokter di Indonesia menganggap perawat itu dalam tanda petik sebagai asisten rumah tangga. Ya saya katakan saya merasa terusik. Saya jelaskan bahwa selama lebih dari 30 tahun saya bekerja di rumah sakit, bukan hanya satu tapi beberapa rumah sakit, tidak pernah ada rasa itu di hati saya dan teman-teman lainnya. Bahwa terjadi suatu perubahan, suatu apa istilahnya peningkatan yang mengagumkan dari perawat waktu saya pulih di kedokteran sekitar 40 tahun lalu, tahun 77 saya masuk kedokteran. Itu tingkat pendidikan yang waktu itu para perawat di rumah sakit mulai dari SPK, kemudian saat saya lulus perawat itu sudah lulusan Akademi Perawat, bahkan sekarang ini mereka pada lulus profesi, nurse, terus S2, S3, sama dengan dokternya. Bahkan semuanya di banyak perguruan tinggi, fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, fakultas DC, farmasi, semua itu dalam satu kedudukan yang sama, bahkan dalam satu fakultas. Saya terangkan kepada Menteri waktu itu surat saya, bahwa yang membuat perbedaan sebenarnya adalah negara yang belum mampu memberikan kesejahteraan yang sama kepada para perawat, para tenaga kesehatan lain. Alangkah miris ketika kita melihat para perawat honorer, para guru honorer berdemo di banyak daerah menuntut upah setinggi UMR. UMR itu adalah haknya para buruh yang bukan profesi. Oke, berikutnya lagi, di saat Menteri Kesehatan mengumbar di depan rapat dengar pendapat di DPR, bahwa ada pemerasan terselubung di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Dia dengan kata-kata yang menuduh, menyebutkan pengurusan STR yang membutuhkan sebanyak uang 6 juta informasi dari Wakil Menterinya dikatakan. Dan itu kalau dikalikan jumlah dokter yang 77 ribu dokter spesialis, maka jumlahnya menjadi 430 miliar. Oh pantas, ribut pada saat itu mau diambil alih oleh Menteri Kesehatan. Jadi tuduhan-tuduhan tanpa dasar yang tidak jelas ini membuat saya menulis lebih banyak lagi. Dan saya dipanggil oleh Direktur Rumah Sakit, dikatakan kementerian tersinggung oleh tulisan saya ketika saya bicara soal etika profesi. Karena narasi Menteri jelas mau mengambil alih urusan STR dan SIP dari organisasi profesi, tidak diperlukan lagi yang namanya rekomendasi organisasi profesi, saya tunjukkan apa yang terjadi. Interen, saya spesialis berdasaraf. Saya melihat ada kasus pasien, ya kebetulan pembantu saya, saya contohkan. Saudaranya menjalani operasi otak setelah jatuh dari motor, saya lihat kasusnya ternyata itu kasus yang tidak dioperasi pun itu sudah akan baik sendiri. Saya jelaskan kepada Menteri maksudnya, supaya bahwa kejadian seperti ini, tindakan dokter yang tidak profesional, yang tidak etis itu terjadi pada banyak bidang spesialisasi. Dan tidak akan bisa dikenali oleh Direktur Rumah Sakitnya pun tidak tahu. Apalagi Kepala Dinas Kesehatan, apalagi Sistem Administrasi Kementerian Kesehatan yang bakal mengambil alih semua ini. Jadi betapa bahayanya bagi masyarakat Indonesia nantinya, bagi para pasien, andaikan yang bisa tahu hal-hal seperti ini hanyalah peer group, temannya seprofesi, organisasi profesi itulah. Kita tahu di dalam setiap organisasi perhimpunan profesi spesialis, ada komisi etiknya, yang itu hal-hal seperti ini diselesaikan oleh mereka. Tetapi bukan Sistem Administrasi Kementerian Kesehatan, apalagi STR yang mau diambil dijadikan seumur hidup. Itu semua. Dan di saat Menteri pun ikut ngomong tentang pendidikan kedokteran, dianggap bahwa sistem yang sekarang dengan model yang eksistik sekarang ini yang kita kenal dengan nama University Based, dikatakan bahwa dengan 92 perguruan tinggi kedokteran yang ada, hanya 20 yang bisa mendidik dokter spesialis, dirasakan tidak bisa memenuhi. Betul, tidak bisa memenuhi. Tapi bagaimana memperluas cakupan itu? Menteri punya usulan mengambil sesuatu dari luar negeri, walaupun itu dari Royal College of London sekalipun. Alasan beliau, Inggris yang penduduknya seperempat dari Indonesia bisa menghasilkan 15 ribu dokter spesialis setahun, sedangkan kita di Indonesia hanya 2.500. Beliau katakan ada 3.000 rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan yang siap untuk mendidik dokter spesialis. Jadi calon-calon dokter spesialis ini akan ditaruh di rumah sakit, mengikuti dokter spesialis yang ada di sana untuk nanti 3-4 tahun magang, nanti lulus jadi spesialis. ya bayangan saya itu kok, jadi ini lulusan SD diminta untuk mengajar SD. Atau anak SD ini diajar oleh lulusan SD kan? Beliau lupa ya, tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Inggris sesederhana itu, ini oversimplify. jelas. Saya katakan, dalam tulisan saya ada semuanya, bahwa penduduk terdidik, dewasa terdidik di Inggris itu di atas 50%, di Indonesia kurang dari 20% dewasa yang terdidik, datanya risk as dust. Belum lagi infrastruktur kesehatan, belum lagi saya katakan, satu dari tiga bayi anak di Indonesia itu stunting. Ini datanya Menteri Kesehatan. Satu dari tiga anak ini stunting, dan ini nomor dua di ASEAN, dan nomor lima di dunia tertinggi. Gitu kok mau jadi dokter stunting? Jadi, Menteri Kesehatan kita ini, yang dipenuhi oleh banyak kontroversi. Saya tidak tahu kenapa, tapi tugas kita sebenarnya bagaimana, tentang pendidikan secara keseluruhan. Ada usulan konsep yang dibuat oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, namanya Academic Health System. Ditulis dengan baik, dinarasikan dengan suatu naskah akademis yang baik, dibuka ke publik. Kenapa ini tidak jadi bahan bahasan, bahan diskusi, dibandingkan dengan existing, existing sistem yang ada, bagaimana memperbaiki keadaan kemasan depan, bukan membawa sesuatu, yang jelas masih coba-coba. Bahkan yang masih coba-coba ini pun tidak dinarasikan dalam satu bentuk tulisan. Kan banyak orang pinter di Kementerian Kesehatan yang bisa menulis semua itu mestinya. Ditulis yang baik, dinarasikan, dibuka ke publik. Yuk kita diskusi bersama, cari solusi yang terbaik untuk masa depan bangsa kita kok. Bukannya terus mengutus jurubicara, yang tidak jelas itu jurubicaranya siapa, melalui medsos, ngomong gini loh pendidikannya, nanti begini, nanti kolegiumnya datang dari daerah, dari pusat ke daerah. Jadi itu penjelasan-penjelasan singkat yang membuat semakin tidak jelas. Konsepnya tentang pendidikan, entah apa namanya mau hospital-based atau kolegium-based. Saya rasa ya itu semua membuat ya, bukan hanya satu hal, tapi banyak hal, narasi-narasi yang dibangun oleh Menteri Kesehatan, yang itu sepertinya kalau dipelajari dari depan, mulai soal perawat, mulai soal ID, dan sebagainya, jelas arahnya, yaitu menghancurkan maruah dokter, maruah profesi tenaga kesehatan Indonesia. Saya rasa itu menjadi patut, menjadi perhatian kita bersama, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, dengan organisasi kita, memang tidak sempurna, banyak kekurangannya, itu kita bisa bahas nanti. Tapi saat ini adalah, saat kita harus berdiri bersama, memperjuangkan masa depan, kesehatan masyarakat Indonesia, secara bersama-sama. Saya rasa semoga memberikan manfaat bagi kita bersama, dan saya tidak tahu ya, sampai sekarang artinya, bahwa surat itu bukan dibuat pemerintian saya oleh, memang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Karyadi. tetapi, bahwa ini adalah perintah atasan, karena Direkturnya itu memberikan surat itu kepada saya, sambil menangis, bahwa persoalan ini bukan persoalan di rumah sakit, mau dicari kesalahannya, mengatakan bahwa ini bukan persoalan menteri, tapi ini persoalan di rumah sakit. semua teman di rumah sakit menjawab, kami punya data lengkap, peraturan rumah sakit terkait kepegawaian, terkait etis, terkaitan tidak satu pun, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Profesor Zainal. Jadi betul-betul bahwa surat itu dibuat, karena menterinya tersinggung atas tulisan saya. Saya rasa itu semua informasi untuk teman-teman. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahaya, selanjutnya adalah acara deklarasi lima organisasi profesi untuk mendeklarasikan dan bersama-sama akan melaksanakan aksi damai nasional stop pembahasan rancangan undang-undang kesehatan Omni Buslow. Kepada pimpinan atau yang mewakili dari lima organisasi profesi, kami mohon untuk ke depan. kami persilahkan kepada para pimpinan dari lima organisasi profesi atau yang mewakili untuk hadir ke atas panggung. kami persilahkan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia kepada Ketua Ikatan Apotekar Bapak Novenri, kami persilahkan dari PDGI, dari IB, dan dari PPNI. Bapak Novenri, kami mohon untuk perwakilan organisasi profesi untuk hadir ke depan. PPNI belum datang ya? Salah satu perwakilan PPNI aja, nggak apa-apa. Dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa, kalau ada yang salah satu bisa. Untuk membuktikan kekembangan kesulitan kita, dalam satu deklarasi ini, mari kita semuanya berdiri dan sampaikan tangan stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Tangan kata semuanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, saya komandokan, saya bicara stop, dijawab, pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Mulai. Satu, dua, tiga. Stop! San Rancu Kesehatan Omnibus Law. Ketua lagi-lagi? Oke. Satu, dua, tiga. Stop! Pembahasan Rancangan RUU Terima kasih semuanya. Kompak dan kita besok insyaallah akan tetap melakukan upaya aksi damai. Mari kita juga menjaga, jangan sampai ada penyusup yang datang, jangan sampai ada yang kemudian mencoba untuk mengurangi atau mengganggu kepentingan kita atas nama profesi dan atas nama rakyat dunsa. Kita jaga ketertiban, kita juga jaga kebersihan, dan mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ke depan adalah sebagai satu langkah upaya bersama kita, dan kita ingin menunjukkan bahwa profesi, tenaga medis, tenaga kesehatan tetap kompak, tetap solid. Merdeka! Selanjutnya adalah pembacaan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Semoga apa yang kita perjuangkan untuk negeri tercinta ini mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Tuhan yang Maha Esa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Dr. Zumirda, spesialis bedah. Kepada Dr. Zumirda, spesialis bedah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kawan-kawan sejawat dan seperjuangan semuanya mohon bantu doanya. Dan sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kegiatan pada hari Minggu 7 Mei 2023 di Balai Sudirman Jakarta menjadi saksi dalam silaturahim dan konsolidasi nasional Dr. Indonesia diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Izinkan doa ini kami mengundiatkan dengan cara agama Islam. Sejawat saudaraku seperjuangan mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebelum kita panjatkan doa, marilah kita bersama-sama mengucapkan istighfar dengan mengharap ridho dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim 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 Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Hamdashakirin Hamdan naimin Hamdan yuwafi Hima'ahu Wayukafiru mazidah Ya Rabbana lakalhamdu Kamayambagili Lijalali wajihikal karimi Mu'azami Sultanik Segala puji bagi Allah Pemelihara alam semesta Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kami Wahai Tuhanku, bagimu segala puji sebagaimana se-yukyanya bagi kemuliaan dan keagungan kekuasaanmu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad Ya Allah, Ya Rabbi, jernihkanlah pikiran kami, pikiran para pemimpin kami Ya Allah, Ya Rabbi, bersihkanlah hati para pemimpin kami dan berikanlah petunjuk, taufik dan hidayahmu Agar bijak dalam mengambil keputusan, adil dalam bersikap untuk kemaslahan masyarakat dan bangsa Indonesia Ya Allah, Ya Rabbi, hanya engkau lah yang mampu membolak-balikan hati hambamu Para pemimpin kami, agar selalu berbuat kebenaran sebagai kalifahmu di muka bumi ini Ya Allah, Ya Rabbi, engkau yang maha pengampun atas segala dosa Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu dan dosa para pendahuli kami Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat ampunanmu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkau lah pemilih arah yang agung, yang berpuasa atas segala sesuatu Kepadamulah, kepadamu jualah kami bertawakal dan kepadamu kami mohon pertolongan Bahwa di hari ini, kami bersama-sama seluruh teman-teman sejawat tenaga kesehatan Berkumpul di Balai Sudirman dan bermunajat kepadamu, Ya Allah Hari ini kami berikhtiar untuk berkonsolidasi dan menuguhkan hati kami untuk satu tujuan kesehatan Indonesia yang lebih baik Allahumma Ya Allah, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayahmu Agar kami dapat menjalankan tugas mulia profesi dan amanah dengan keinginan, kemampuan dan keikhlasan Untuk meningkatkan dan membangun integritas pribadi dalam mewujudkan profesionalisme Profesi kami yang bersih, jujur, bermatabat dalam bingkai kasih sayang dan penunjukmu Allahumma inna nas'aluka zaka wal jannah wa na'udzubika min sahati wanar Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan pekerjaan di setiap profesi kami Sebagai tenaga kesehatan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya Sesungguhnya di atas segala sesuatu, engkau lah yang maha berkuasa dan maha bijaksana dalam menentukannya Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, engkau maha pembuka rahmat dengan cahaya hidayah dan taufikmu Silinarilah nurani dan jiwa-jiwa kami Tunjukkanlah pada kami suatu kebenaran yang hakiki benar, tampak benar di mata kami, ya Allah Berikanlah kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran itu Tunjukkanlah pada kami bahwa suatu kebatilan benar, benar nampak batil di mata kami Dan berilah kemampuan kami untuk menjauhinya, ya Allah Ya Allah, ya Rab Kami mengakui segala kenikmatan yang engkau anugerahkan Dan kami juga mengakui segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan Maka ampunilah kami, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan pengampunan dosa Kecuali engkau, ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Wa afiatan fil jasad Waziatan fil ilmi Wabarakatan fil rizki Wataubatan qabla almawut Warahmatan indal maut Wama gfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut Wa naajatan minan nar wal ahwa indal hisab Ya mukallibal qulub Ya mukallibal qulub Ya mukallibal qulub Wahai zat yang membolakbalikan hati Wahai zat yang membolakbalikan hati Wahai zat yang membolakbalikan hati Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih kepada dokter Sumirda Atas doa yang telah dipimpin Bapak ibu yang kami hormati Sebelum kami menutup acara Izinkan kami menyampaikan informasi Terkait Aksi Damai Nasional Tanggal 8 Mei 2023 Bahwa acara akan dilaksanakan Sesuai jadwal yang telah disusun Oleh lima organisasi profesi Randaun Aksi Damai Nasional Stop Pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law Berikut sudah kami tayangkan Di depan Pukul 7.30 Kami mohon untuk bisa Berkumpul Di Monumen Nasional Kemudian selanjutnya Bergerak Kemenkopoh Lukang Untuk selanjutnya Ada orasi Kemenkopoh Lukang Untuk selanjutnya Kemenkop PMK Dan akan bergerak ke istana Acara akan selesai Diperkirakan sekitar Pukul 15 Bapak Ibu hadirin Mungkin bisa melihat kembali Dalam tayangan di depan Rencana Aksi Damai Nasional Tanggal 8 Mei 2023 Baik Mungkin demikian informasi Yang kami sampaikan Tiba lah kita di penghujung acara Demikianlah rangkaian Acara Silaturahim Dan konsolidasi nasional Dokter Indonesia Pada hari ini Terima kasih kami ucapkan Kepada seluruh undangan Yang telah hadir Apresiasi sekali lagi Kami sampaikan Kepada para utusan Dari wilayah Dari cabang Seluruh dokter Indonesia Yang akan hadir Dalam Aksi Damai Esok hari Kami mohon maaf Apabila ada kekurangan Sampai jumpa Pada hari Senin Esok 8 Mei Di Monas Di Perla tim Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton